Yang dari Indramayu itu udah kebantu sama pengacara yang di Indo. Nah, itu kalau boleh tahu nomor apa? Nomor sama alamatnya. Kasus apa? Kasusnya gini. Ini kan kasus saya udah lama tuh. Sengketa tanah sama kakak saya itu. Nah, terus saya kan tahun kemarin itu sewa pengacara, bayar 15 juta. Nah, terus saya kan cuti cuma satu bulan. Terus saya balik lagi ke Hongkong, itu pengacaranya malah nggak kerja. Malah saya diputar balik masalah utang-butang. Karena dari awalnya itu kan waktu saya sebelum menyewa pengacara itu kan sudah kesepakatan. Cuitnya cuma mau menyelesaikan masalah sertifikat tanah sama kakak saya gitu. Eh, nggak tahunya sampai merengket-merengket kok malah saya yang dipojokkan gitu loh. Karena gini mbak, saya juga trauma ini tentang pengacara. Kemarin ada salah satu anak yang dari Banyuwangi. Karena video telanjangnya dia sudah dibantu di proses hukumnya kan otomatis tidak bisa kayak di Hongkong kan. Langsung semuanya sebat cepat. Bahkan ada pembekakan dana seperti ini, seperti itu. Saya trauma nih mau menali pengacara, jujur. Karena pengacara itu bukan pasti bisa menyelesaikan masalah. Tapi setidak-tidaknya bisa membantu kalian dalam segala urusan. Dan saya dikatakan bahwa saya itu calo pengacara. Saya benci banget, saya benci banget. Saya benci banget nolong orang seperti dia menggigit balik ke saya. Dan dia minta pertanggung jawaban saya. Saya malu banget tau. Kok bisa gitu? Nggak tau. Dia minta uang ke saya 10 juta untuk dikembalikan. Ya jelas saya marah sama pengacara saya. Tapi pengacara saya menyomasi dia. Menyomasi dia. Sekarang urusannya jadi pewanjang kali lebar. Karena video telanjangnya dia semuanya itu. Sama pacarnya. Terus habis itu pengacara saya mengajukan somasi. Kan saya jadinya pusing mbak. Jadi saya nggak tau nih apakah saya akan memberikan nomor pengacara saya sama-sama. Cuman saya bilang, saya tuh bukan calo. Saya tidak mendapatkan keuntungan. Cuman untuk proses yang ada di Indonesia itu harus panjang kali lebar. Kalian siap nggak? Ntar giliran apa-apa saya suruh bertanggung jawab. Kalau saya masalah pengacara udah tau lah prosesnya. Iya karena kalian kan pengalaman pengacara ya. Ini loh mbak. Sampai saya itu di... Gini loh. Kalau mau transfer. Langsung aja kasih bukti ke Miss Yuni. Buktinya omongannya yang bilang. Miss Yuni mau balikin uang 10 juta. Nomor rekening sudah saya kasihkan. Nggak mau adu mulut yang saya butuhkan ngomong nyata. Di awal jalur Miss Yuni. Sekarang saya nggak mau nolong orang. Apa dia? Aku dihujat habis-habisan. Aku dihujat habis-habisan sama mbaknya yang dari Banyuwangi. Maksudnya apa konsepnya apa? Saya nggak makan uangnya. Kirimnya nggak juga lewat saya. Bener nggak? Cuma pengennya bantu. Cuma pengennya bantu. Saya tuh bukan calok. Calok. Calok pengacara. Orang ngurus. Uang yang dihapuskan awakmu. Bener nggak sih? Yang udha awakmu. Jadi ngeri Miss Yuni itu bener-bener trauma gitu loh. Saya nolong orang kok saya yang digigit gitu loh. Masih ada cat-catanya ini. Memang kata-kata sih bisa kayak gitu. Lelah iya makanya saya lebih baik ngomong apa adanya. Bener nggak? Kalau urusan pengacara tuh udah sering Miss. Ya kamu mungkin paham mbak. Mbaknya ini metenteng-metenteng. Saya tanyain umur dia ngamuk. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Iya. Ya karena sama sudah pengalaman pengacara. Saya akan kenalkan pengacara. Tapi di ujung, di awal seperti apa. Ya kamu kondisikan sendiri ya. Iya saya tahu Miss. Aku butuh calon pengacara ya. Saya suka-suka kan gini. Teman saya juga ada kasus sat. Cuma posisinya sudah diindu. Cuma saya bilang nanti kalau Miss Yuni bisa bantu. Saya coba deh bantu masalahmu gitu loh. Cuma aku mau aku dulu yang masuk gitu loh. Iya kalau pengacara saya kan butuh waktu mbak. Kan nggak langsung sat-sat-sat gitu kan. Nggak juga gitu loh. Kan juga aneh tuh. Kamu maunya dua minggu, tiga minggu selesai. Saya nggak kayak gitu konsernya. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Pengacaranya tuh nggak bisa. Terus habis itu saya dimintain uang. Suruh ngembalikan 10 juta. Terus hubungannya sama saya apa. Kan ngeluh sayanya. Iya ya. Semuanya sabar. Semuanya harus ada prosesnya. Nggak bisa ujung-ujung nggak bisa. Karena yang menentukan penjara dan tidaknya. Menang dan tidaknya itu pengadilan. Bukan pengacara. Karena gini loh mbak. Saya tuh cuma perantara. Bukan berarti saya calo. Ada yang bilang saya tuh calonya pengacara. Mentor takibas era ini. Para gerau era ini. Aduh. Enggak lain kali kalau sebelum itu ditanya dulu mbak. Kasusmu atau apa. Bukan. Karena dia kan tanyanya sama admin. Admin dikasih nomor. Ya udah selesai. Karena saya rasa tidak ada masalah gitu loh. Lah tadi ontrend-ontrend. Kayak harta gini mbak Rangki. Kayak tanah itu kan prosesnya panjang kali lebar mbak. Iya lah. Nggak. Sat-sat gitu enggak. Yang saya takutkan sekarang nolong orang. Memang saya takut itu kayak kasusnya yang di Indonesia itu loh. Ditolong motonewis picok malah ngaporni sing donasi. Nah lah kan you repot. Iya. Eh sebenarnya. Gimana ya semua. Banyak-banyak Allah. Lih binti gitu. Kamu itu foto sudah telanjang kemana-mana. Dibantu agar tidak diteruskan. Seperti apa dan bagaimana ceritanya kan pengacara maaf. Kemungkinan bohong kan ada tuh mbak. Lih pengacara kan pasti itu. Iya. Tapi kan dia terserah mereka gitu. Yang penting kasusmu selesai gitu loh. Iya. Saya takut mbak. Bener. Takut banget trauma. Aku sekarang ada kasusnya ini orang. Yang mau tanya pijok di. Mau di operasi ini. Malah nuntut sana nuntut sini. Sekarang semua pengacara maju. Kabah gendasku ngeluh malian. Tidak ya kasusnya aku sih. Itu malam misalnya sekarang posisi di Indo dimana? Aku di Jember mbak. Di Ambulu. Ambulu? Iya. Gak temanku kalau seandainya itu. Apa nemui. Biar dia ngomong. Misalnya posisi dia kan juga di Indo. Tapi Jawa ya Jember. Tapi aku ngawi. Oh bicara aja lewat telepon. Oh iya. Soalnya kasusnya kan panjang misalnya. Katanya posisi sekarang di Indo ada. Terus di Korea ada. Langsung ngomong aja sama pengacara mbak. Aku perlantara WSBN. Mereka ngomong di WSBN. Karena saya juga gak ada waktu nih. Kalau kalian sudah bicara dengan pengacara. Otomatis tidak perlu berbicara dengan saya. Iya ya. Misalnya sendiri masalahnya juga banyak. Saya gak ada masalah. Yang punya masalah kalian. Kalau saya gak ada masalah. Saya habis ngonten turung kok tangi jam 4, jam 5. Hubungi baru ngontennya. Saya gak ada masalah turung kok bleksek mbak. Saya. Aku cuma itu loh bisko. Kok pengacar aku yang di Indo itu loh. Tadi awalnya kan. Kan kayak gini. Kalau di Indonesia kan pengacaran kayak bikin persatuan apa-apa namanya. Advokasi. Kumpulan advokasi gitu kan. Tadi awalnya tuh saya merujuk ke yang pusat dulu. Yang punya kartun apa nama itu kan. Apa nama. Udah aja kasih solusi gini 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 gini. Udah selesai. Nah terus. Saya mau keluar uang. Karena solusi dia itu masuk di otak saya gitu kan. Nah begitu uang masuk. Saya kan balik ke Hongkong. Terus. Dia lemparkan ke anak buahnya. Nah anak buahnya mulai dari nol lagi. Mulai meruntut ini kasusnya gimana gimana. Kok malah saya yang dibalik gitu. Nah terus saya kan ngasih kamu 15 juta itu untuk apa. Tadinya kepala advokasi kamu bilang. Solusinya seperti ini. Selesai. Bisa selesai. Kok sekarang jalan keluarnya beda lagi. Nah kalau saya kayak gitu saya gak usah pakai pengacara lah. Tapi saya cuma bilang kayak gitu. Terus ya gimana lagi mbak gitu. Nah makanya saya sebelum saya mengeluarkan uang. Kan saya tanya dulu solusinya bagaimana. Tadinya yang kepala kamu bilangnya kayak gini. Sekarang sudah santai ke kamu. Masalahnya beda lagi. Makanya itu langsung ke kepalanya juga mbak. Langsung berbicara dengan kepalanya juga. Iya. Ya weh setakasihnya nomornya weh ya. Iya makasih banyak lebih ya. Iya love you. Iya. Karena gini mbak. Saya gak faham tentang peraturan yang ada di Indonesia. Wah kamu mencai sama aku ya jelas aku. Ngerang ngerti no. Yo nesuna go. Iya bener. Nesu bener. Ya sudah lah. Mau gimana lagi. Ya teman-teman sudah jam 12 waktu Hongkong ya. Bener gak sih. Jam 9, 10, 11. 10, 11, 12. Oke 2 jam. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baik ya. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir dan menemani saya. I love you. Sampai ketemu lagi nanti malam. Bye bye.